Halo, saya Nurul Arfi Nanti. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang grafik fungsi persamaan kuadrat dan mencari titik puncak dari grafik tersebut. Mari kita belajar bersama-sama. Alat peraga yang akan kita gunakan kali ini memakai stereofoam untuk membuat bidang kartesius. Untuk membuat bidang kartesius seperti ini, teman-teman bisa menggunakan stereofoam yang tipis. Kemudian kita garis dengan bantuan radar seperti ini. Hal ini untuk memudahkan siswa tona netra untuk merasakan kontur dari bidang kartesius yang kita buat. Untuk sumbu X-nya, kita dapat membuatnya dengan menggunakan bantuan benang string seperti ini yang kita tempelkan. Dan kemudian kita berikan paku pina seperti ini untuk menunjukkan bilangan-bilangan yang ada pada sumbu X maupun sumbu Y. Untuk titik pusatnya di sini, kita bisa meminta siswa untuk meletakkan tangannya di sini di tengah pusat bidang kartesius. Kemudian jika siswa bergerak ke arah kanan satu-satuan, itu menunjukkan pada sumbu X dia bergerak ke arah 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sampai pada ujung, siswa akan bisa merasakan ada huruf real di sini yang menunjukkan bahwa ini sumbu X. Untuk selanjutnya, apabila kita arahkan dari titik pusat bidang kartesius atau 0,0 sini, titik 0,0 ke arah kiri, 1 berarti negatif 1, kemudian ke arah kiri lagi negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Untuk sumbu Y, ketika naik ke atas, ini berarti menunjukkan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sampai bertemu pada ujungnya di sini, siswa akan bisa merasakan bahwa ada tanda ini adalah sumbu Y dengan menggunakan huruf real. Begitu pula, ketika siswa dari titik 0,0 di sini, kemudian dia bergerak ke bawah, satu-satuan, 2. Nah, ketika bergerak ke bawah satu-satuan begini, maka menunjukkan ini adalah negatif 1. Bergerak ke bawah lagi negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Nah, kita akan belajar untuk membuat grafik fungsi dari persamaan kuadrat. Misalkan di sini adalah Fx sama dengan x kuadrat min 2x plus 1. Nah, untuk bisa memudahkan kita menggambar grafik fungsi dari Fx sama dengan x kuadrat dikurangi 2x ditambah 1, kita buat tabel terlebih dahulu. Tabel ini dimaksudkan untuk membantu kita menentukan titik-titik mana saja yang akan kita jadikan sebagai bantuan untuk menggambar grafik tersebut. Pertama, kita pilih x-nya sama dengan negatif 1, kemudian kita masukkan ke dalam persamaan Fx tersebut. F negatif 1 sama dengan negatif 1 kuadrat dikurangi 2x negatif 1 ditambah 1 sama dengan 4. Nah, di sini kita peroleh titik x-nya adalah negatif 1 dan Fx atau y-nya adalah 4. Kita minta siswa untuk memusatkan tangannya pada titik 0,0 terlebih dahulu. Karena x-nya adalah negatif 1, maka tangan dari siswa kita minta bergerak ke arah kiri sebanyak satu-satuan. Kemudian, karena y-nya adalah 4, maka kita minta tangan siswa dari negatif 1 tadi naik 4 langkah ke atas. Di sini, 1, 2, 3, 4, kemudian kita tandai dengan pin. Nah, seperti ini. Ini adalah titik negatif 1,4. Selanjutnya, kita pilih x-nya sama dengan 0. Kita hitung F0 sama dengan 0 kuadrat dikurangi 2 kali 0 ditambah 1 sama dengan 1. Di sini kita peroleh titik 0,1. Kita minta siswa kembali pada pusat bidang kartesiut 0,0. Di sini, pada pusat 0,0 tangannya. Kemudian, karena x-nya 0, maka tetap di sini. Karena y-nya sama dengan 1, maka dia naik satu-satuan ke atas. Di sini kita lepas, kemudian kita pasangkan. Hati-hati karena menggunakan Pines, dia akan tempat yang tidak berbahaya untuk menaruh Pines tersebut. Kita lanjutkan. X sama dengan 1, maka kita cari F1-nya sama dengan 1 kuadrat dikurangi 2 kalikan 1 ditambah 1 sama dengan 0. Di sini kita peroleh titik 1,0. Dari titik 0,0, karena x-nya sama dengan 1, siswa kita minta geser ke kanan satu-satuan. Tangannya kita geser ke kanan satu-satuan. Kemudian karena y-nya sama dengan 0, sehingga tidak perlu berpindah. Ini karena pas di titik tersebut. Kita berikan pin lagi di sini. Kita lanjutkan. Selanjutnya kita pilih X sama dengan 2. Di sini kita cari F2 sama dengan 2 kuadrat dikurangi 2 kali 2 ditambah 1 sama dengan 1. Sehingga kita peroleh titik 2,1. Sekali lagi kita minta siswa bergerak dari 0,0. Kemudian karena x-nya 2 berarti bergerak ke arah kanan dua-satuan. Satu-dua. Karena y-nya sama dengan 1 bergerak ke arah atas satu-satuan. Kita beri pin kembali. Titik selanjutnya kita pilih. X sama dengan 3. F3 sama dengan 3 kuadrat dikurangi 2 kali 3 ditambah 1 sama dengan 4. Di sini kita dapatkan titik 3,4. Titik 3,4 dapat kita peroleh dengan mengarahkan siswa. Mulai dari titik 0,0 kita minta siswa berjalan ke arah kanan sejauh 3 satuan. Kemudian ke arah atas sebanyak 4 satuan. 1, 2, 3, 4. Kita beri pin kembali. Nah, selanjutnya kita gunakan benang string seperti ini untuk menghubungkan titik-titik tersebut. Kita pushin di sini. Nah, inilah grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurangi 2x ditambah 1. Kita minta siswa untuk merabah dari arah kiri dari pin yang paling ujung kiri. Kita minta untuk merabah garis tersebut sampai berbelok. Siswa kita minta untuk merabahnya sampai ujung paling kanan. Kemudian kita menjelaskan kepada siswa bahwa itulah garis atau grafik dari fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurangi 2x ditambah 1. Selanjutnya, untuk mencari titik puncak dari grafik tersebut, maka siswa dapat kita arahkan untuk mencari titik beloknya. Di sini, siswa kita arahkan kembali dari arah kiri ke kanan. Beloknya di mana? Oh, ternyata beloknya adalah di titik 1, 0. Maka itulah titik puncaknya. Nah, kita dapat mengecek apakah yang sudah kita temukan ini, titik 1, 0-nya ini, benar titik puncak atau tidak. Kita ketahui, ingat kembali bahwa titik puncak itu terjadi ketika x-nya sama dengan min b per 2a. Nah, di sini kita ingat kembali bentuk umum dari persamaan kuadrat. Ingat, b di sini adalah koefisien dari x. Dalam hal ini adalah negatif 2. Maka kita boleh tulis di sini negatif 2. Dibagi dengan 2a. A adalah koefisien dari x kuadrat. Dalam hal ini, nilai A adalah 1. Sehingga 2 dikalikan 1. Tau sama dengan 2 per 2. Sama dengan 1. Di sini kita dapatkan nilai x-nya sama dengan 1. Sama ya. Tunggu dulu, kita cari apakah y-nya juga sama dengan 0 atau tidak. Nah, untuk mengetahui apakah y-nya sama dengan 0 atau tidak, kita tinggal memasukkan nilai x yang kita peroleh tadi, x sama dengan 1, ke dalam fungsi fx sama dengan x kuadrat min 2x plus 1. Nah, kita sudah mencari itu di sini. Ternyata ketika x-nya 1, fx-nya berapa? 0. Sehingga terbukti ya bahwa titik puncaknya itu, titik puncak adalah 1,0. Yeay, kita berhasil membuktikannya. Nah, inilah akhir dari video kita kali ini. Sampai ketemu lagi pada video selanjutnya. Terima kasih. dukungan di sini. Terima kasih.